Majelis Hakim Pengadilan Militer memfonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada tiga oknum TNI Angkatan Darat yang jadi terdakwa kasus pembunuhan Imam Mashkur. Tiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama terhadap Imam Mashkur. Sebelum membunuh, para terdakwa memeras korban karena ingin memperoleh uang dengan cara cepat. Hakim Ketua memaparkan hal-hal yang memberatkan fonis ketiga terdakwa. Di antaranya, apa yang dilakukan terdakwa jauh dari sifat prajurit kesatria dan menurunkan citra Angkatan Darat, serta mengganggu hubungan dengan rakyat. Bahwa dalam perkara ini para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak berencana pembunuhan berencana dan penculikan orang bersama-sama bersama-sama. Dua, para terbakwa adalah sebagai seorang prajurit yang memang sudah disiapkan dilatih dengan ilmu yang telah berlintang untuk bertempur dengan musuh. Telah menggunakan ilmu dan tindak berencana tersebut untuk menghilangkan nyawa dan membuang mayat korban. Tiga, perbuatan para terdakwa bertengah dengan semangat dan upaya TNI untuk menjaga citra dan existensi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.